Pemirsa Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Syahroni, meluapkan kekesalannya kepada para hakim yang memfonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti. Kegeraman Syahroni kepada para hakim terlontar secara spontan saat Komisi 3 DPR RI menggelar audiensi dengan keluarga Almarhum Dini. Kebetulan saat itu saya hadir, jadi pada saat saya hadir sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban? Ada. Apakah itu menyebabkan kematian? Alim Horensik mengatakan tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut, dada, dan hati. Jadi itu, terus Bapak menijin jika dikatakan tadi, apakah bukti yang menyebabkan kekerasan benda tumpul di bagian lengan korban itu ada bekas ban dari mobil kendaraan tersangka? Ini Bapak. Ini ada bekas ban. Nah, nggak bisa digedain tuh. Itu ya? Bekas ban ya? Ashabfirullahaladzim. Ya Allah. Biadab banget ini. Itu bekas roda ban itu mobil? Iya, itu Pak, bekas ban. Berat bannya merek kontinental itu, Pak. Itu sekuriti diperiksa juga nggak? Udah pernah dihadirkan saksi? Iya, semua sekuriti dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan, Bapak. Oke. Saya pertama kali baca berita itu, orang tolol manapun, kalau ngeliat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang, tiga hakim yang memutuskan vonis bebas, mereka sakit semua. Sampai saya sampaikan, kalau tiga hakim ini nggak punya TV dan nggak punya handphone bagus, saya beliin. Sudah jelas ini viral, jelas fakta yang perkara pidananya mutlak. Tadi udah disampaikan, makanya tadi saya tanya, apakah ada yang disangkakan oleh dokter forensik tadi, menyatakan bahwa meninggal dikarenakan alkohol? Saya juga punya teman, pemabok semua. Tapi nggak ada yang pernah meninggal. Paling pingsan dia. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuma gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol.